Halo, selamat pagi, pagi operator traktor di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas, mereview sebuah video yang sudah kami rekam di suatu tempat di Jogja Barat. Seperti biasa, kami bersama dengan Mas Ahmad sebagai seorang operator senior yang akan membantu saya mereview video kali ini. Oke, para sobat traktor Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah mesin traktor Quick G1000 dengan mesin RD85DI2. Untuk mesinnya sendiri berkapasitas 8,5 pk atau host power dengan kecepatan RPM 2200. Di sini mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dengan pendingin radiator dan putaran RPMnya berlawanan arah jarum jam. Jadi, mesin RD85DI2S bermerek Kubota ini sangat tangguh untuk mengolah dan kering, basah, tangguh di segala medan. Mesin ini berkapasitas 510 cc dengan sistem pelumasan pompa oli. Olinya sendiri berkapasitas 2,5 liter. Jadi, di sini traktor Quick G1000 bisa dikombinasi dengan diesel RD85DI1S maupun RD85DI2S. dengan kapasitas 8,5 HP tetapi di sini juga bisa menggunakan diesel berkapasitas 11 HP dengan model Kubota RD110DI2T. traktor G1000 ini memiliki satu kecepatan maju dengan sistem transmisi kombinasi gear dan rantai. Sistem penggeraknya diesel tadi dengan dengan dikaitkan menggunakan streng atau V-Bell. Dua buah V-Bell untuk sawah, satu buah V-Bell untuk di jalan raya. dengan sistem beloknya memakai stering klub jadinya kopling kanan dan kiri. Isi pelumas gardan di sini 5 liter jenis SAS 90 sampai 140. terlihat joki sedang membajak sawah dengan Quick G1000 dengan sangat lincah tanpa ada kendala. Hanya saja di sini terlihat tanahnya keras jadinya sawah ini memiliki dua karakteristik tanah. yang di sebelah barat keras dan di sebelah timur lembek. Di sini masih menggunakan diesel standarnya traktor ini yaitu RD85DI2S dengan singkal bawaan pabrik. terlihat joki sedang membelokkan traktor dengan dikit manukur mengangkat tang agar biar roda tidak selep atau kebater. dengan kecepatan sedang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. di sini terlihat rumput sudah tumbuh karena lahan ini sudah tidak ditanami selama dua tahun. ini terlihat pemilik sawah sedang menemani atau mengawasi sang joki traktor agar bekerjanya lebih teliti. yang punya sawah ini mengarahkan untuk traktor yang sebelah sini. ini terlihat jadinya jadinya. beralih ke roda-roda besi. ini roda besi memakai ukuran 95 cm. agak selisih 5 cm dengan roda apung standar. dengan tapaknya ini lebar 59 cm. lebarnya 24 cm. di sini terlihat kerodanya sudah bengkong-bengkong-bengkok. karena sudah lama juga ini traktor berokrasi termakan usia. di sini traktor sepertinya sudah akan pindah lahan. karena bisa tanah yang belum dibaca terlihat sedikit. itu langsung dibaruh atau disiarkan. kalau yang ini langsung dibaruh. tetapi satu hari itu nyemplung lagi jadinya itu satu hari untuk membaca. tetapi di sini digaru pinggirannya terlebih dahulu sama tengah agar tanahnya lebih empuk. kalau ditanami karena ini lemah pasir. kalau dibiamkan selama beberapa hari tetapi tidak ditanami. ini lemahnya akan padat kembali. mengeras kembali. mengeras kembali. pengaruh gak dengan air yang ada? pengaruh sekali. kalau lahannya airnya kering. itu akan keras kembali. tidak seperti banyak airnya. nah seperti ini kan ada banyak airnya. jadinya di sini bisa melembekkan. lebih larut ya? lebih larut ya? lebih larut. bisa meresap airnya itu. lahannya tidak terlalu dalam ya? tidak. tidak karena hanya janggal ya? janggal ya? janggal ya? janggal ya? janggal ya? ini terlihat joki sedang menaikkan traktor untuk berpindah lahan. joki terlebih dahulu mengingkirkan kotoran rumput yang ada di jikal terlebih dahulu. jadinya ini teknik mengiwok. mengiwok. kalau ningjiri. ini di dalam. pertama kali pakai di pinggiri dulu. tekniknya sama dengan lahan yang sebelahnya. sama. tapi kalau yang sebelahnya yang tadi tidak bisa di pinggiri atau digiwok. itu karena melihat posisi lahan berdekatan dengan. oh tidak. oh dengan tebing. tebing. lihat disini joki sedang berpindah lahan. dan pemilik sawah mengarahkan untuk berpindah lahan yang sebelah. oh ini lahan yang sebelah ini tidak dimasukkan untuk di diolah. oke. iya. iya. kecil lahnya ada di sebelah belahnya. ini hanya untuk lewat gajah ini. lewat gajah. karena kalau lewat. langsung. langsung. ada. bukan. disini ada. suket kolonjono rumput gajah kalau ditabrak nanti gimana yang punya berarti iya nah sejak begitu informasinya terima kasih mas Ahmad besok kita akan review kembali video-video yang akan kami tampilkan di channel Traktor Indonesia terima kasih 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 terima kasih